Kita harus pede, memberanikan diri untuk mengatakan Islam Nusantara karena ada kecenderungan begini Nah Indonesia ini Nusantara tapi TV-nya TV rojak itu ulamanya Saudi semua itu Saya terus bilang termasuk orang yang semangat untuk menyuarakan Islam sana diantaranya adalah Kita harus pede, memberanikan diri untuk mengatakan Islam Nusantara karena ada kecenderungan begini Mereka yang sekolah di barat itu kalau ada problem Indonesia itu ditanyakannya kepada Sarjana Barat Tanya kepada IMF kalau lulusannya lulusan Amerika itu bagaimana problem ekonomi Indonesia Yang ditanyakan adalah para Sarjana-Sarjana Barat Itu juga ada kecenderungan kepada Sarjana-Sarjana yang di Arab Permasalahan Indonesia itu ditanyakan kepada ulama-ulama Mesir Ditanyakan kepada ulama-ulama Yaman Problem kita punya masalah yaitu adalah urusannya Ahok Itu Ahok dengan FPI waktu itu Itu saksi ahlinya itu yang mau didatangkan itu Yaman sama Mesir Ini kan tidak Nusantara sama sekali Lunita sudah punya ahli top kurang apanya Kiai Indonesia Kenapa harus mendatangkan saksi ahli dari Mesir dan saksi ahli dari Yaman Kita sudah punya ulama persoalan-persoalan Indonesia itu Tanyakan kepada ulama Indonesia Kalau ditanyakan kepada ulama-ulama luar negeri ulama-ulama manapun disortir Maksudnya ini nanti yang memutuskan final adalah Indonesia Saya masih ingat tahun 1993-1994 Itu mahasiswa Turki di Mesir itu ada sekitar 2000 Tapi setelah tahun 1994 Ijazah di Turki itu tidak mengakui ijazah al-Azhar Kenapa kau tidak diakui ternyata ada ketendrungan Alumni-alumni al-Azhar yang di Turki itu kalau ada masalah-masalah Turki Itu yang ditanya itu ulama-ulama al-Azhar Jadi melahirkan sarjana-sarjana yang hanya bisa membebek kepada luar negeri Nah setelah disertop itu kemudian melahirkan keberanian bahwa Turki itu punya ulamanya sendiri Maka masjid dimana-mana saya pernah ke sejumlah negara diri Luar kira ada masjid kok musjid Turki Itu udah Turki sekali Nah Indonesia ini Lusantara tapi TV-nya TV Roja itu namanya Saudi semua itu Ini bukan Lusantara namanya ini Nah kita harus punya keberanian Kita ini sudah punya OIN Punya lembaga lebih ke pendidikan pesantan yang luar biasa Kalau ada persoalan dalam negeri Jawab oleh ulama-ulama Nusantara Nah ini Nusantara itu seperti ini Ada ruhnya Tentu kalau kemudian bahwa ada yang jawab itu berbagai macam Karena ini miliknya publik Nusantara ada yang jawab A, B, C, dan seterusnya itu persoalan yang ada di dalam Tetapi bahwa ada ruh semangat yang disampaikan di dalam Muktamar Jumbang Itu saya kira perlu didukung Saya terus bilang termasuk orang yang semangat untuk menyuarakan Islam sana Di antaranya adalah ruhnya ini Bahwa kita ini sebagai berangsa ini Mampu menjawab persoalan-persoalan kita Baik persoalan kenegaraan Pemesan keagamaan Bahasul Mahasair dan sebagainya Sudah mampu menjawab persoalan-persoalan kita sendiri Saya kira itu terima kasih Mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh